BAHAYA MINUM AIR ES BAGI KESEHATAN Benarkah minum air es berbahaya bagi tubuh? Ternyata minum es masih menjadi polemik bagi kesehatan sampai saat ini. Ada yang mengatakan berbahaya, ada pula yang mengatakan tidak. Apa bahaya minum air es dan air dingin simak berikut ini? 1. MEMBUAT PERUT BUNCIT Pada saat proses penghangatan, air es juga akan dihangatkan oleh bantalan lemak-lemak yang ada di perut. Bila minum air dingin sering dilakukan, bahkan menjadi kebiasaan, maka akan dibutuhkan bantalan lemak yang semakin banyak. Bantalan lemak didapatkan dari asupan makanan yang kita makan sehari-hari yang akan tertimbun dalam perut. 2. PEMBUKUAN OTAK Pendinginan secara mendadak pada tubuh bisa menyebabkan fungsi fisiologis terganggu. Biasanya kita akan pusing atau migren. Studi tentang pembekuan otak dilakukan untuk melihat efek saat seseorang minum air es, dingin. Sejumlah orang diminta minum es dengan sedotan hingga mengenai dinding langit-langit mulut mereka. Aliran darah yang menuju otak kemudian dimonitor. Ternyata terjadi peningkatan aliran darah menuju otak. 3. Sebaiknya tidak diminum sehabis olahraga. Saat kita berolahraga, maka otot akan tegang. Suhu tubuh akan lebih panas dari suhu normal. Sementara dalam tubuh sedang terjadi proses pembakaran lemak. Ketika air dingin, es masuk maka akan terjadi perubahan suhu tubuh secara tiba-tiba yang berakibat terganggunya proses metabolisme tubuh. 4. Akibatkan pusing Banyak orang menyangka pusing hanya disebabkan akibat kurang darah. Namun tidak banyak yang tahu bahwa hal tersebut dapat diakibatkan oleh bahaya minum air es. Ketika metabolisme tubuh terganggu, sistem saraf pusat pun tidak siap menerima respon perubahan suhu dalam waktu cepat. Organ-organ tubuh yang sedang membutuhkan oksigen dan zat penting lainnya secara cepat berkurang suplainya. Otak tidak mampu beradaptasi dengan cepat. 5. Detak jantung jadi pelan. Masalah kesehatan akibat sering minum air es selanjutnya adalah bisa membuat detak jantung menjadi pelan daripada biasanya. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa minum air es bisa merangsang saraf fagus. Saraf ini sangat penting untuk mengontrol aktivitas tak sadar rubuh seperti detak jantung. Kinerja saraf ini akan terganggu saat minum air es. 6. Memicu radang tenggorokan Minum air es yang terlalu dingin juga bisa menyebabkan munculnya lendir pada lapisan kerongkongan. Hal ini tentu akan berdampak pada saluran tenggorokan yang akan lebih mudah dan rentan terkena infeksi dan radang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.